Intro Intro Ribuan umat Hindu memadati Pujo Wali Kuningan di Pura Singapura Beragam kerjatan sosial dan kemanusiaan mewarnai hibu ke-79 TNI Intro Om Swastiastu Saudara selain dua topik utama tadi Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik dalam Bali hari ini Untuk menemani Anda bersama keluarga merayakan Hari Raya Kuningan Kali ini bersama saya Ika Mahayani Dan saya Eka Seputra Saudara kita langsung saja jelang Bali hari ini selengkapnya Intro Informasi pertama saudara ribuan umat Hindu mengikuti persembahyangan Pujo Wali Kuningan Yang jatuh pada sadis cara Kliwon Buku Kuningan di Pura Sakenan, Kelurahan Serangan, Kota Denpasar pada Sabtu pagi Puncak Pujo Wali kali ini dipuput ide pedanda Putra Telaga dari Geria Sanur Dan ide pedanda Budha dari Geria Gunung Sariubut Pujo Wali di Pura Sakenan jatuh setiap enam bulan sekali yakni bertepatan dengan Hari Raya Kuningan Pada momentum Hari Raya Kuningan kali ini tampak hadir PJS Wali Kota Denpasar Idewo Gede Mahendra beserta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar PJS Wali Kota Denpasar, Idewo Gede Mahendra mengatakan Karya Bakti Pujo Wali di Pura Sakenan ini merupakan wujud serada Bakti umat kepada ide Sang Yang Widiwasa Untuk menciptakan kerahyuan jagad Sementara itu, pengantriatnya di Pura Sakenan Ide Bagus Gede Pidada mengatakan Pujo Wali di Pura Sakenan menggunakan serana bebangkit, pula gembal serta melakukan upacara segar kerti dengan ngaturang pekelem di Segara Rangkaian persembahingan Pujo Wali ini pun dimulai dari Pura Sakenan dilanjutkan ke Pura Samuan Agung dan Pura Sesunan Wadon Pura Sakenan sendiri diempon oleh 15 desa adat yakni Serangan, Pomogan, Suwung, Kepaon, dan Klan Ditambah desa adat Kesiman karena Pura Sakenan juga diempon Puri Kesiman Ide batarnya jajar selama 3 hari Dan upacara mesinap akan dilakukan pada Anggara Pon Wuku Langkir tanggal 8 Oktober 2024 Yang dipuput ide pedanda Putra Kaleran dari Griasanur Sugi Arte melaporkan Desa adat Bebandem Karangasem memiliki tradisi unik dalam merayakan Hari Raya Kuningan Dalam pelaksanaan tradisi ini, warga Bebandem yang beragama Hindu Diwajibkan untuk mengaturkan persembahan berupa sebuah tumpeng berukuran besar Ke Pura Pusah desa setempat Ratusan warga pemaksaan Pura Pusah desa adat Bebandem Nampak berduyunduyun membawa persembahan berupa sebuah tumpeng berukuran besar Sebelum diaturkan tumpeng yang dibawa ditimbang terlebih dahulu oleh prajuru desa adat setempat Dengan berat lebih kurang 1,5 kg Sesuai dengan tradisi yang telah ada Kemudian tumpeng tersebut diaturkan dan diupacarai dengan melaksanakan persembahangan bersama Kalian pemaksaan Pura Pusah desa adat Bebandem IGD Partedana mengatakan Musabah tumpeng atau dikenal dengan Aci Penek ini dilaksanakan setiap setahun sekali Yang juga merupakan tradisi turun-temurun Persembahan tumpeng ini merupakan wujud syukur kepada ide sang yang gudewase Atas segala berkah dan anugerah yang telah diberikan Aci Penek adalah kekuningan Di mana penek ini adalah wujud syukur terama pemaksaan pusat terhadap sesuunan Atau juga ada 4 tumpeng Di mana pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap setahun sekali di Pura Pusah desa Bebandem Usai persembahangan bersama warga pemaksaan Pura Pusah desa adat Bebandem Akan mendapatkan sebagian tumpeng yang telah diaturkan Dan juga sejumlah olahan berupa sate dan lawar Yang dibagikan oleh pihak prajuru adat setempat Putra Widyarsana melaporkan Beralik informasi lain sodara suasana Mencekam terjadi saat gabungan pasukan TNI melakukan aksi heroik Pembebasan Sandra dari teroris Pembebasan Sandra ini juga diwarnai dengan sejumlah aksi peledakan bom oleh para teroris Aksi ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun atau HUD ke-79 TNI Dalam aksi ini, para teroris yang berhasil menyandra salah seorang pejabat negara Meminta tebusan sejumlah uang kepada pemerintah Atas perintah dan komando dari Pangdam 9 Udayana Tim gabungan TNI telah disiapkan untuk melakukan pembebasan Sandra Selain melakukan pengejaran, tim ini juga telah menyusun strategi yang matang Kuna membebaskan Sandra Aksi pengejaran terhadap kawanan teroris sempat terjadi Bahkan para teroris telah membasang sejumlah bahan peledak Di sejumlah titik untuk melumpuhkan prajurit gabungan TNI ini Akhirnya dengan aksi heroik dan strategi tepat Tim pembebasan Sandra dapat melumpuhkan kawanan teroris Serta berhasil mengamankan Sandra dengan selamat Hadirin sekalian Inilah Satuan Gabungan Antikaror Pada 9 Udayana Sebagai dan Satgas Letnan Kolonel Yunuson Rianta Tarigan Esos MMDS Yang berumahkan Abitoren Akademi Mililater tahun 2005 Irgayu Tentara Nasional Indonesia Yang ke-79 Jaya di darat, laut, dan di udara Tim gabungan TNI berasal dari beberapa satuan Seperti Batalion Sipur Batalion Rider Detasemen Intel Maupun Detasemen Cavaleri Haris Bagus melaporkan Kodim 1609 Buleleng Membangun jembatan di Banjar Dinas Rawa Desa Ringdikit, Kecamatan Sri Rit Untuk memudahkan akses warga tiga desa dan anak-anak sekolah Selama ini masyarakat, terutama anak-anak yang bersekolah Di Banjar Dinas Rawa Desa Ringdikit, Kecamatan Sri Rit Buleleng Harus menggunakan jembatan bambu yang sangat terbatas dan cukup berbahaya Atas kondisi tersebut, Kodim 1609 Buleleng Bersama Polri dan masyarakat sekitar Membangun jembatan permanen di lokasi tersebut Dan Dim 1609 Buleleng, Letkol Cavaleri, Angga Nur Diana mengatakan Jembatan yang dibangun akan menghubungkan warga tiga desa Yakni Desa Ringdikit, Lokapakse, dan Desa Ularan Program ini juga menjadi program karya bakti dalam rangka hari ulang tahun ke-79 TNI Kesanan karya bakti pembangunan jembatan ini Sebenarnya ini sudah diinisiasi oleh masyarakat Jadi jembatan ini semulanya adalah jembatan yang dari bambu Untuk menghubungkan desa ularan, Lokapakse, dan Ringdikit Jadi sebelumnya ada jembatan ini masyarakat harus melambung Apalagi untuk anak-anak sekolah yang berada di desa sebelah Kitar satu jam Menyebut hari ulang tahun TNI, jajaran Kodim 1609 Juga mendapat kejutan dari jajaran Polres Buleleng Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Wituan Sutadi Turut memberikan selamat kepada jajaran Kodim 1609 Yang diikuti dengan pembangunan tumpang Aandar Mawan melaporkan Saudara hari ulang tahun ke-79 TNI Diwarnai dengan sejumlah aksi sosial kemanusiaan Salah satunya adalah donor darah Selain demi kesehatan, aksi ini juga bermanfaat Bagi masyarakat yang membutuhkan darah Aksi sosial donor darah dan cek kesehatan gratis Merupakan wujud bakti sosial Kodim 1619 Tabanan Dalam memperingati hari ulang tahun atau HUD ke-79 TNI Aksi donor darah ini pun dilakukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan Aksi donor darah ini bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan para pendonor Namun juga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan darah Untuk itu kegiatan kemanusiaan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan Terlebih kebutuhan kantong darah saat ini cukup tinggi Kegiatan hari ini adalah rangkaian Hari ulang tahun TNI Yaitu 79 Oleh karena itu kita melakukan rangkaian kegiatan Bagi kesehatan, donor darah Pertama, pemerintah yang disempatu untuk petera, mereka uli, dan masyarakat yang menyebutkan bisa membantu dengan peluang-peluang-peluang yang dalam satu. Didistribusikan darahnya akan dilakukan screening dulu, itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kan pasti membantu melancarkan perderaan darah, terus juga banyak sekali manfaat kesehatan lainnya. Jadi saya harapkan untuk acara donor darah ini terus berlangsung secara rutin, palingan minimal 3 bulan sekali, sehingga masyarakat yang membutuhkan darah bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan donor darah hari ini. Selain donor darah, kegiatan aksi sosial kemanusiaan juga diisi dengan pembagian sembako yang diperuntukkan khusus bagi para pejuang kemerdekaan veteran di Kabupaten Tabanan. Selain itu, sejumlah kegiatan peringatan HUTNI menjadi momentum untuk membantu masyarakat Tabanan yang membutuhkan. Oyan Suantre melaporkan. Sedara 6.000 prajurit TNI siap amankan pilkada serentak. Informasi selengkapnya usai cedah berikut. Om Swastiastu, saya Dr. Dadang Hermawan selaku Rektor ITB Stikom Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu sedarma. Mari jadikan Hari Suci ini sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, meningkatkan kebersamaan, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Titiang Dewamadema Hayatnya, Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali, beserta pimpinan, anggota, dan staf mengucapkan Rahajeng Rahina Galungan dan Kuningan. Om Swastiastu, Titiang Dewamadema Hayatnya, Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali, beserta pimpinan, dan menjaga kerjaan Kita. Om Swastiastu, Titiang Dewamadema Hayatnya, Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali, beserta pimpinan, dan kembali di sana. wangi yang titiang titiang ingin manjendrika penjabat bupati kelungkung yang ganin pemerintah kabupaten kelungkung renggalahibutipuniki nukerayang titiang ngaturang rahajang nyangre rahinan jagad galungan miwah kuningan majang reng ide dani sarang sani sani menggambang hindi ring biju inggi mengenai ngomongi ide sang yang parah makawi ngini kerahyuan kerahajangan mawaku siden laksanai yang darmu agama miwah darmu negara ngiring urukasuk seman jayaning darmu puniki antuk micapang serada bakti nginjur jagad dukung senjata Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Anda masih menyaksikan Bali hari ini Kodam 9 Udayana akan mengerahkan 6.000 prajurit untuk mengamankan pilkada serentak di 3 wilayah yakni Bali, NTB, dan NTT Kegiatan pengamanan ini untuk mendukung penuh tugas pokok Polri dalam pilkada serentak November mendatang Kodam 9 Udayana Berikjan TNI Hartono pada puncak peringatan HUD ke-79 TNI di lapangan Niti Mandala Denpasar menekankan pentingnya sinergi forum koordinasi pimpinan daerah atau forkompida baik yang ada di Bali, NTB, maupun NTT Ia mengatakan pilkada serentak merupakan momen penting dalam demokrasi bangsa Indonesia Stabilitas keamanan di 3 wilayah ini perlu terjaga dan kondusif Oleh karena itu, sebagai dukungan untuk mewujudkan pilkada yang lancar dan kondusif tersebut pihaknya telah menyiapkan personil inti serta personil cadangan sebanyak 5.500 prajurit 5.500 yang kita gunakan untuk cadangan Namun demikian kita akan selalu mempick up apa yang menjadi tugas tanggung jawab oleh kepolisian Kita akan dukung terus kegiatan pengamanan ini dan koordinasi dengan instansi atau kedinasan yang berkaitan dengan pengamanan Kita akan koordinasi terus, namun demikian dukungan dari masyarakat, Bali, Nusra, dan NTT, NTB Tetap kita harapkan, karena memang kita semuanya punya kewajiban untuk menjaga wilayah Bali, Nusra ini tetap aman dan damai selama pilkada sampai selesai nanti Sebelumnya telah digelar berbagai kegiatan seperti bakti sosial, donor darah, serta kunjungan ke taman makam pahlawan Dalam rangkaian HUD ke-79 TNI Musa melaksanakan upacara digelar berbagai atraksi ketangkasan beladiri prajurit TNI Serta kecakapan prajurit TNI dalam pembebasan Sandra dari para teroris Haris dan Bagus melaporkan Kodim 1623 Karangasem menerjunkan ratusan aparat TNI di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem Untuk memastikan tahapan kampanye pilkada 2024 aman dan lancar Hal ini dilakukan untuk mendukung aparat kepolisian dalam mengamankan pilkada serentak 2024 Dandim 1623 Karangasem, Letkol CZI Rian Yustian menjelaskan Sebanyak 180 personil TNI diterjunkan untuk mendukung pihak kepolisian dalam mengamankan jalannya tahapan demi tahapan dalam pilkada serentak 2024 Pengamanan melibatkan ratusan anggota TNI yang tersebar di masing-masing koramil Untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tiap tahapan pilkada serentak Khususnya pada tahapan pelaksanaan kampanye Dengan sinergitas TNI Polri dan aparat pemerintah setempat Diharapkan pelaksanaan pilkada dapat berjalan aman serta kondusif Dukungan dari TNI khususnya dari Kodim 1623 Karangasem Dalam rangka kegiatan pengamanan pilkada serentak ini Kita mengerahkan 180 personil dari Kodim sendiri Itu melibatkan seluruh jajaran koramil Yang ada di bawah Kodim 1623 Karangasem Yang kita inginkan ataupun yang kita harapkan Yaitu seluruh masyarakat dapat berpartisipasi Dapat memberikan hak suaranya masing-masing Asuk kami Dandim 1623 Karangasem Juga meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif Untuk menentukan pilihannya dalam pilkada serentak Dan juga tetap menjaga situasi kondusif Selama tahapan pilkada 2024 berlangsung Saudara secara tegas Bawaslu Kabupaten Badung Mengingatkan para tim pemenangan Paslon Ataupun Paslon untuk mengajukan izin cuti Bila ikut kampanye Bawaslu Badung juga melakukan pengawasan ketat Terhadap adanya pihak yang dilarang ikut Dalam kegiatan kampanye Bawaslu Kabupaten Badung Pertanggal 2 Oktober 2024 Telah mengeluarkan ibawan cuti kampanye Bagi pejabat daerah di Kabupaten Badung Yang ingin mengikuti kegiatan kampanye Ibawan ini dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Badung Salah satunya dalam rangka mencegah terjadinya Penyalahgunaan fasilitas negara Untuk kegiatan kampanye yang dapat menguntungkan Atau merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Selain secara tegas mengingatkan para tim pemenangan paslon Ataupun paslon untuk izin cuti bila ikut kampanye Bawaslu Kabupaten Badung juga melakukan pengawasan ketat Terhadap adanya pihak-pihak yang dilarang ikut Dalam kegiatan kampanye Baik melalui metode pertemuan terbatas Tatap muka, kampanye rapat umum Dan kampanye dalam bentuk lainnya Bawaslu Badung telah mengerahkan jajarannya Untuk aktif melakukan pengawasan Demi memastikan kegiatan kampanye Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kalau peraturan Nanti yang pertama Kampanye dilaksanakan Tentu dengan berbagai metode Baik itu pertemuan terbatas Tatap muka Kampanye rapat umum Maupun kampanye bentuk lainnya Jadi dalam penyampaian visi-visi Dan program kerja Kami berharap juga Tiap pihak yang dilarang Terutama ASN Berbekal itu tidak terlibat Tidak terlibat dalam proses kampanye Sampai hari ini kami belum Apa namanya Dalam pengawasan Itu belum ada ketemuan Bawaslu Badung juga menyampaikan Terkait kegiatan kampanye Di Kabupaten Badung Yang sudah mulai dilakukan Dari tanggal 25 September 2024 Hingga dengan tanggal 1 Oktober 2024 Bawaslu Badung Sudah mengawasi 10 kegiatan kampanye Dalam pengawasan kampanye Yang lebih mengutamakan Upaya preventif Bawaslu Badung Belum menerima Laporan adanya pelanggaran Indra Wijaya Melaporkan Alat peraga sosialisasi Atau APS Hingga kini masih terpasang Di berbagai fasilitas publik Di Kabupaten Kelungkung Menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kelungkung Dan juga Sarpol PP Kelungkung Melakukan penertiban APS Hingga saat ini Alat peraga sosialisasi Atau APS Paslon Kepala Daerah Masih marak terpasang Di sembarang tempat Di Kabupaten Kelungkung Padahal APS ini Seharusnya sudah mulai Diturunkan oleh Pihak Paslon Kepala Daerah Maupun pihak Partai Pendukung Menindaklanjuti hal tersebut Saudara Bawaslu Kabupaten Kelungkung Bersama Sarpol PP Kabupaten Kelungkung Melakukan penertiban Dan menurunkan APS tersebut Penurunan APS pun Mendapatkan pengawanan langsung Dari TNI Polri Ketua Bawaslu Kabupaten Kelungkung Mengatakan Tindakan penertiban ini dilakukan Untuk menindaklanjuti Masih maraknya APS Yang terpasang Di berbagai ruang publik Segera ini dari teman-teman di KPU Untuk memastikan Terkait dengan PKPU 13-nya Terkait dengan pemasangan APK ini sendiri Sebagai ukuran nanti Ketika kita melakukan langkah-langkah Yang terukur Pak Jangan sampai nanti Lama ini terfelesaikan Lama terpasang APK Yang disesuai dengan PKPU Ini menjadi teman-teman Di pasangan calon Itu menjadi Dimampatkan menjadi rame Pak Pengamanan dan penampingan nantinya Beliau juga diingat Respek ke Pilihan kemarin Pak Jadi Karena keterbatasan Sarpas yang kami dipindiki Terutama Balihu-balihu yang besar Yang ini Mohon diribatkan dari Dinas Tingguan Hidup Pak Terkait dengan Mobil Tangga Itu Pada intinya kami Dari Sarpol PP Siap mendukung Dan selenggaranya Perkada yang berjalan Aman dan nanya Penertiban APS Yang dilakukan oleh Bawaslu dan Sarpol PP Kabupaten Kelungkung Dilakukan untuk Mewujudkan pilkada damai Kondusif dan sesuai aturan Sementara itu APK masing-masing paslon Yang nantinya dipasang Di ruang-ruang publik Akan dicetak Dan diberikan langsung Oleh KPU Dan dipasang Sesuai dengan Pembagian zona Masing-masing paslon Dewan pers Mengimbau Agar media Netral Dan tidak digunakan Sebagai alat agitasi Untuk mengampanyakan Kepentingan Satu kontestan pilkada Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 Insan pers Diminta dapat Memberikan informasi Kepada masyarakat Secara utuh Dan berimbang Guna menjaga Kepercayaan masyarakat Kepada media Dewan pers Menyoroti Fenomena berbagai media Di daerah Yang banyak dimiliki Oleh kontestan pilkada Anggota Dewan pers Siadi Hedriana Menyatakan Hal ini dapat Mengancam Independensi pers Karena media Yang dimiliki oleh Kontestan Cenderung berpihak Dan tidak lagi Netral Untuk itu Dewan pers Mengingatkan Para insan media Untuk tetap Menjaga independensi Dalam peliputan Pemilihan Kepala Daerah Atau Pilkada 2024 Dewan pers Juga mengimbau Agar media Tidak digunakan Sebagai alat agitasi Untuk mengkampanyekan Kepentingan Satu Kontestan Pilkada Hal ini Penting untuk Menjaga Netralitas Dan independensi Media Serta memastikan Bahwa informasi Yang disampaikan Tetap objektif Dan tidak Bias Pilkada Di daerah Media-media Di daerah Fenomenanya Mereka dimiliki Oleh para Kontestan Fenomenanya Dan itu Tidak baik Apa yang dilakukan Kontestan Beli saja Memiliki media Di daerah Masjid-masjid Tetapi Seorang Jurnalis Siapapun Ketika melakukan Produk Ketika mengeluarkan Ketika Harus Cetak Dengan Suat Ketika Jangan Kemudian Media Dijadikan Agitasi Untuk Mengkampanyekan Satu Kepenting Dewan Pers menegaskan Bahwa Wartawan Yang terlibat Sebagai Kontestan Atau Tim Sukses Dalam Pilkada Harus Mengundurkan Diri Sementara Waktu Langkah Ini Diambil Untuk Menjaga Integritas Dan Profesionalisme Dalam Peliputan Serta Memastikan Bahwa Berita Yang Disampaikan Tidak Memihak Setelah Menerima Kedatangan Logistik Pemilu Berupa Pilik Dan Kota Suara KPU Kabupaten Karangasem Tengah Melakukan Proses Pengadaan Surat Suara Hal Ini Dilakukan Menyusul Tidak Adanya Usulan Perbaikan Spesimen Surat Suara Dari Masing-masing Pasangan Calon Sejumlah Logistik Pemilu Kepala Daerah Serentak 2024 Saat Ini Telah Tiba Dan Telah Diterima Oleh KPU Kabupaten Karangasem Logistik Tersebut Diantaranya Bilik Suara Dan Kotak Suara Setelah Kotak Suara Dan Bilik Suara KPU Kabupaten Karangasem Saat Ini Tengah Menunggu Surat Suara Yang Masih Dalam Proses Sebelumnya KPU Kabupaten Karangasem Telah Memanggil Tim Pemenangan Ketiga Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Akan Berkontestasi Pada Pilkada 27 November 2024 Mendatang Untuk Mencermati Spesimen Surat Suara Dari Hasil Pencermatan Oleh Masing-masing Tim Pemenangan Ketiga Paslon Tersebut Tidak Ada Usulan Perbaikan Sehingga Surat Suara Dapat Diproses Lebih Lanjut Oleh KPU Kabupaten Karangasem Untuk Spesimen Surat Suara Kemarin Kita Sudah Mengingat Perwakilan Dan Pasangan Calon Untuk Menghadiri Spesimen Contoh Surat Suara Yang Kita Sudah Buat Dan Mereka Bertiga Dari Tiga Pasangan Calon Sudah Ada Yang Mewakili Mereka Untuk Memangkan Apropi Ketujuan 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 Surat Suara Saat Ini Surat Suara Pilkada Karangasem 2024 Tengah Dalam Proses Pencetekan Diperkirakan Prosesnya Dalam Waktu Dekat Ini Akan Selesai Dan Akan Langsung Dikirim Ke Gor Gunung Agung Amlapura Yang Menjadi Tempat Penyimpanan Sekaligus Tempat Pengelolaan Logistik Oleh KPU Kabupaten Karangasem Andi Hussein Melaporkan Terimakasem 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 Kami TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa Om Swastiastu Rahayu Untuk kita Semua Saya Sang Made Menerajaya Penjabat Kementer Bali Mengucapkan Selamat Hari Galungan Dan Kuningan Tanggal 25 September Dan 5 Oktober 2024 Kepada Seluruh Umat Sedarma Dimanapun Berada Semoga Momen Suci ini Menjadi Pengingat Untuk Selalu Menjalankan Kebajikan Menjaga Keharmonisan Dan Memperapali Persaudaraan Merombe Menciptakan Kedamaian Dan Kebahagiaan Bagi Kita Semua Bali Dipajaya Om Santi 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 Om Terima kasih Aroh Sakyat Semarasok Pilih Kada Sumpah Tekro Benjani Nyandek Luwangan Pilih Jani Nak Patuh Gen Onyangan Mek Masa Nyen Pilih Hidup Praga Kalmonian Gen Tutu Nyan Berita Calon Gen Ngan Di Sosmet Sekarang Sekarang Yang Cerdas Untuk Pilkada Gianyar Berkualitas Tuh Om Swastiastu Ijian 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 Manggala DPRD Kemudian Janyar Ngaturan Rahajang Nyangre Rahina Galungan Lan Kuningan Jumogi Ijian Yang Jiuasa Sata Ijian Kerahajangan Lan Kerahaiwan Om Santih 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 Om Terima kasih Anda masih bersama kami Sedara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sejak Januari hingga Agustus 2024 tercatat telah mencapai 4,1 juta orang lebih Dari jumlah tersebut wisatawan asal Australia, India, dan Tiongkok menjadi negara penyumbang wisatawan tertinggi 4,155,000 wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah mengunjungi Bali dalam periode waktu Januari hingga Agustus 2024 Menurut data milik Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, terdapat 3 negara yang menjadi penyumbang wisatawan tertinggi ke Bali Yakni Australia, India, dan juga Tiongkok Berdasarkan data tersebut, kunjungan wisatawan Australia berjumlah sebanyak 99,000 lebih orang Dikuti oleh Wisman asal India sebanyak 366,000 orang Dan Wisman asal Tiongkok berjumlah lebih dari 314,000 orang Di luar 3 besar tersebut ada 7 negara lainnya yang masuk dalam 10 besar jumlah wisatawan ke Bali Antara lain Inggris, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, Malaysia, Singapura, dan Jerman Sebelum kemudian dari negara-negara lainnya yang tidak masuk dalam 10 besar Kalangan pelaku pariwisata Bali memperkirakan tren 3 besar tersebut tetap akan berlanjut sampai akhir tahun 2024 Menurut penasihat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Badung, Ismoyo Sumarlan Wisatawan asal Australia tidak tergeser menjadi wisatawan mancanegara terbanyak atau tertinggi yang berkunjung ke Bali Hal ini mengingat faktor jarak Australia dan Bali yang relatif dekat Saudara usai mengikuti persembahyangan kuningan serangkaian puja wali di Pura Sakenan Belum merengkap rasanya jika tidak menikmati aneka kuliner laut di Pulau Serangan Salah satu kuliner laut khas Pulau Serangan yakni Bulung Boni dan Krupuk Lejat Pulau Serangan yang terletak di kota dan pasar memang dikenal sebagai salah satu penghasil aneka kuliner laut Salah satu kuliner laut khas Pulau Serangan yang cukup terkenal yakni Bulung Boni dan Krupuk Lejat Bulung Boni atau rumput laut sangat pas jika dipadukan dengan Krupuk Lejat yang terbuat dari olahan keong laut Salah seorang pedagang kuliner khas serangan, Niwayan Jigu mengatakan Pada puja wali kuningan kali ini, para pemedak atau umat Hindu yang telah usai melakukan persembahyangan Biasanya menyempatkan diri untuk menikmati kuliner khas Pulau Serangan ini Untuk satu bungkus kerupuk lejat dijual, kisaran harga Rp3.000 hingga Rp4.000 Buja wali yang berlangsung selama tiga hari di Pura Sakenan ini merupanya memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi para pedagang aneka kuliner di Pulau Serangan Rata-rata para pedagang mampu mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan Sugi Arte melaporkan Kepala Bali tidak hanya terkenal melalui pementasan kesenian maupun budaya Namun juga berbagai kuliner melegenda dari masing-masing daerah Seperti salah satunya olahan kuliner nasi tahu nisarti yang berasal dari Sukawati, Ganyar Selain kaya akan segudang tradisi yang unik tersebut, Bali juga ternyata menyediakan beragam kuliner yang patut dicoba dan masih cocok bagi lidah wisatawan yang ingin menikmati kuliner khas Bali Kuliner Bali tak hanya bercerita tentang lezatnya ayam betutu, babi guling, ataupun sati lilitnya Seperti salah satu kuliner yang melegenda khas terletak di jalan Letuwayan Sute Sukawati, Kabupaten Ganyar ini yakni nasi tahu mensarti yang telah ada sejak tahun 1963 Menurut Wayan Murni, nasi tahu mensarti merupakan resep keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dan dirinya merupakan generasi kelima Olahan nasi tahu ini memiliki ciri khas nasi yang dipadukan dengan renyahnya kerupuk tahu serta nikmatnya tahu goreng yang dipadukan dengan sayur serta sambal matah dan sambal khas dari nasi tahu nisarti Sementara itu pelanggan nasi tahu nisarti Hendrawan dan Arya mengatakan Mereka sangat menikmati kuliner nasi tahu ini karena masih diolah secara tradisional sehingga memberikan cita rasa yang berbeda Selain itu, mereka mengungkapkan sambal khas yang ada di nasi tahu nisarti juga memberi kesan rasa gurih tersendiri Bahkan salah seorang pelanggan ketutgede Suwaryedana menyebut dirinya membeli nasi tahu mencapai tiga kali dalam seminggu Bahkan dirinya mengaku sudah berlangganan nasi tahu sejak tahun 1963 hingga kini Saya berlanggan di sini ini sejak saya SMA ya Kebetulan saya SMA-nya dekat di sini SMA Satu Sekuati Jadi kalau istirahat itu pasti ke sini Kalau jam-jam istirahat itu Kalau tiang merasakan jadi kok rasanya tidak berubah dari dulu gitu loh Pakai bawang goreng Apalagi bau-bau daun pisang lekat masih tetap melekat Dan semenjak saya kenal oleh Mas Rajang lagi beli nasi di sini Emang begini rasa Cuma yang berubah sekarang mungkin karena dulu kan tahu Bali Caranya nggak tahu-tahu di luar Dalam sehari nasi tahu nisarti Sukawati dapat menjual 50 hingga 100 porsi nasi tahu Nasi tahu nisarti dijual dengan harga 15 ribu per porsinya Pembelian datang tidak hanya berasal dari area sekitar Gianyar atau Bali Namun juga hingga luar Bali bahkan mancanegara Pramudia Agus melaporkan Saudara bagi Anda penggemar rujak Menikmati rujak buah mangga, nanas, atau kedondong mungkin sudah biasa Tapi pernahkah Anda mencoba rujak buah utuh? Bagi Anda yang belum pernah melihat atau merasakan buah yang satu ini Berikut kita simak liputan reporter Galuh Praba dan juru kamera Andika Kalau mengaku sebagai pecinta rujak, sudah pernahkah Anda mencoba rujak buah utuh? Ya, buah yang semakin langka ditemukan di Bali ini berbentuk seperti nangka Masih kerabat dari buah nangka, cempedak, timbul, dan sukun Buah utuh memiliki duri kecil di bagian permukaan Namun berbentuk bulat dengan beberapa benjolan Sebuah warung rujak di wilayah desa Sumertekelot Denpasar menawarkan menu rujak utuh sebagai salah satu pilihan Selain rujak buah yang sudah biasa dipesan Warung ini sengaja menghadirkan menu berbeda untuk menarik perhatian pengunjung Utamanya yang berasal dari luar Bali Namun tak jarang, masih banyak masyarakat Bali yang juga penasaran dengan rasa dari buah satu ini Kade, juru masak warung ini mengaku buah musiman ini memiliki rasa asam Yang cocok dipadukan dengan gula Bali Rasanya itu kulitnya seperti kulit nangka ya, buah nangka Berwarna coklat Rasanya asam Iya, cocok banget untuk rujak Enak kalau dibuat rujak ditambahin bumbu gula Bali Itu yang paling Karena buah utuh itu kan musiman Kita kadang kan udah punya yang Ya langganan yang ngasih ke sini Dari onarnya juga kan Selain gula Bali, bumbu lain seperti terasi, asam, dan cabai Juga ditambahkan untuk menambah rasa Setelah dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan buah utuh yang telah dikupas Setelah itu, rujak utuh siap disajikan Nah, ini dia pemirsa Rujak utuhnya sudah ada di hadapan saya Ini kalau saya lihat bentuknya sih lucu ya Lucu dan menarik untuk dicoba Jujur ini pertama kali saya coba Tadi katanya sih rujaknya akan terasa asam Tapi kalau sudah dipadu dengan gula Kira-kira saya seperti apa ya Saya coba dulu Tekstur buah utuh yang mirip sirsak Namun dengan biji yang lebih besar Ternyata memiliki rasa yang unik Dengan harga 17 ribu rupiah per porsi Anda sudah dapat menikmati asam manis rujak utuh Jangan lupa untuk memesan segelas es gula Untuk menemani Anda menikmati menu satu ini Ternyata setelah saya coba Rasanya enak banget Pertaduan asam dan juga manis dari gula Bali Terus dengan bumbu-bumbu lainnya ada perasita di cabai Pas banget di lidah saya Dan ini sepatnya cocok deh Kalau didikmati bersama sahabat Sambil ngobrol-ngobrol santai ya Kalau penasaran boleh datang langsung deh Di area Renon Denpasar Saya Gelup Rabah dan jurukamera Andika melaporkan Sedara selalu ada inovasi yang muncul dari sosial media Kali ini muncul menu sederhana yang unik dan menarik perhatian Yakni mie instan dengan kuah pindang Seperti apa rasanya? Kita akan simak liputannya untuk Anda Menu rujak kuah pindang pasti sudah akrab didengar oleh para pecinta rujak Namun bagaimana dengan mie instan kuah pindang? Sejak muncul di sosial media Menu unik ini berhasil menarik perhatian netizen Bagaimana tidak? Banyak orang yang penasaran dengan perpaduan rasa mie instan yang kuat Jika dipadukan dengan gurihnya rebusan kuah pindang Salah satu warung ditukat bilok dan pasar ini kecipratan rejeki Usai konten mie instan kuah pindang ini viral Sejak saat itu semakin banyak pembeli yang datang dan ingin mencoba menu satu ini Ya orang kesini meledak Minta mie goreng yang isi mie goreng kuah dong Mie goreng kuah katanya Katanya ada menu baru disini Pas rame udah gitu banyak permintaan kayak gitu Ya kewalahan lah gitu Kalau mau uci sendiri enggak Cuman orang-orang yang makan disini tuh yang nyobain itu yang lagi viral tuh Mau tanya, mau langsung tanya langsung Gimana enak apa enggak? Enak banget mo Besoknya lagi dia kesini berarti kan enak Gitu aja Beberapa pembeli mengaku mendengar menu ini dari sosial media Penasaran dengan rasanya? Pembeli tertarik untuk mencoba mie goreng kuah pindang Apalagi dirinya mengakui kelezatan kuah pindang di warung ini Yang berbeda dengan tempat lainnya Baru-baru ini sih dengar Terus gimana? Udah pernah beli dong? Belum pernah nyoba sih Tertarik gak untuk nyoba? Mungkin nanti ya karena saya suka juga kuah pindangnya disini Kenapa tuh kuah pindangnya? Enak aja di lidah Kalau saya suka orangnya suka milih-milih kalau makan tuh Jadi kalau masuk di lidah ya saya senang disini gitu Tapi tertarik untuk nyoba ya? Iya tertarik mungkin nanti Dari proses pembuatan menu ini sebenarnya sangat sederhana Mie goreng dimasak seperti biasa Baru kemudian disiram dengan kuah pindang Tingkat kepedasannya pun dapat diatur sesuai selera Soal rasa siraman kuah pindang ternyata mampu berpadu dengan mie instan Dan menghasilkan rasa gurih dan segar khas kuah pindang Bagaimana? Tertarik mencobanya? Untuk mencicipi menu ini Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam Hanya dengan 12 ribu rupiah Anda sudah bisa menghilangkan rasa penasaran tentang menu unik satu ini Galuh dan Made Adi melaporkan Sedara informasi menarik lainnya akan kami hadirkan Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Bali hari ini Om Swastiastu Saya Dr. Dadang Hermawan Selaku Rektor ITB Stikom Bali Mengucapkan selamat hari raya galungan dan kuningan Untuk umat Hindu sedarma Mari jadikan hari suci ini sebagai momentum Untuk memperkuat keimanan Meningkatkan kebersamaan Dan menjaga harmoni Dalam kehidupan bermasyarakat Om Santi 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 Om Om Swastiastu Ijian Iketututuan sana Inaka Manggala DPRD Kemudian Janjar Ngaturan Rahajang Nyangre Rahina Galungan dan Kuningan Dubogi Ijian yang diwasa Sata Ijian Kerahajangan dan Kerahaiwan Om Santi 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 Om Peristiwa olahraga dalam sepekan yang kami rangkum dalam Sportive edisi minggu ini Menyalakan api semangat olahraga Menampilkan beragam informasi menarik dalam dunia olahraga Saksikan selengkapnya dalam acara Sportive Setiap minggu pukul 16.30 Wita Saksikan PPRI Media Pembersatu Bangsa Sampai jumpa dan salam olahraga Anda kembali menyaksikan Bali hari ini Di tengah hiruk pikuk dan padatnya aktivitas perkotaan Seperti kota dan pasar Aktivitas hewan peliharaan atau anabul Cenderung terbatas Yang pada akhirnya dapat menyebabkan stres pada anabul Oleh karena itu penting untuk Sesekali membawa anabul Kesayangan Anda bermain ke luar rumah Bagi Anda yang kebingungan Mencari rekomendasi tempat Bermain bagi anabul kesayangan Anda Kita simak liputannya berikut ini Sama halnya seperti manusia Hewan peliharaan atau anabul kesayangan Anda Berpotensi mengalami stres Ada banyak hal yang dapat menyebabkan Hewan peliharaan Anda stres Dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal Terkadang Anda sebagai pemilik hewan peliharaan Juga dapat menyebabkan anabul kesayangan Anda stres Tanpa menyadari hal tersebut Itulah pentingnya memperhatikan Dan mempelajari hal-hal yang menyebabkan stres Pada hewan peliharaan Dari sekian hal atau faktor Yang dapat memicu hewan peliharaan Kesayangan Anda stres Salah satu kasus yang sering terjadi adalah Pemilik hewan peliharaan Yang kerap membiarkan anabul kesayangannya sendirian Untuk waktu yang cukup lama Padahal hewan peliharaan Khususnya anjing dan kucing Merupakan makhluk sosial Yang membutuhkan teman dan ruang untuk bergerak Berinteraksi maupun bermain Terlebih keterbatasan ruang bergerak Maupun bermain hewan peliharaan Atau anabul kesayangan Dapat sangat mengganggu Karena itu begitu penting Untuk sesekali membawa anabul kesayangan Anda Bermain keluar rumah Salah satunya membawa mereka ke lapangan terbuka Atau taman bermain Di tengah hiruk pikuk dan padatnya kota Denpasar Memang tidak selalu mudah Untuk mencari rekomendasi tempat bermain Bagi anabul kesayangan Anda Namun, di salah satu pet shop Yang berlokasi di Jalan Tukat Pakarisan Panjar Denpasar ini Anda dapat membawa anabul kesayangan Anda Untuk bermain di taman bermain yang berada di dalamnya Unik dan cukup berbeda dari yang lain Taman bermain ini dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung Bukan hanya untuk anabul kesayangan Anda Namun juga untuk Anda sebagai pet owner Atau pemilik hewan peliharaan Yang ingin menunggu dan menemani hewan peliharaan Anda bermain Sembari menunggu anabul kesayangan Anda bermain Anda dapat memanfaatkan sebuah working space Yang telah disiapkan untuk para pet owner Baik untuk sekedar menunggu, bekerja Maupun bersosialisasi dengan pet owner lainnya Kalau di dok pak kita sih ramainya itu di weekend biasanya Di sekitaran jam 4 sampai jam 7 Nah mungkin bagi pet owner yang ingin bersosialisasi dengan pet owner lain Bisa datang, bisa ngobrol, chill di sini Kita juga sediakan ruangan untuk ngadem di dalam gitu Berawal dari kecintaan sang pemilik terhadap hewan peliharaan Khususnya kucing, Sandi dan rekannya pun berhasil membangun sebuah pet shop berkonsep unik Yang memiliki berbagai fasilitas mendukung di tengah perkotaan pada tahun 2022 lalu Hasilnya, dalam kurun waktu singkat Tidak sedikit pet owner yang mendatangi pet shop ini Untuk bermain di taman bermainnya Menitipkan hewan peliharaan mereka Memandikan hewan peliharaan mereka Hingga mengecek kesehatan hewan mereka Pasalnya, fasilitas di salah satu pet shop ini Terdapat sebuah pet hotel Atau hotel khusus Bagi pet owner yang ingin menitipkan hewan peliharaan Atau anabung kesayangannya saat berpergian Kita konsepnya sih Lebih ke pet hotel Biasanya kan pet boarding ya namanya Kita memang lebih Kita naikin dikit pet hotel Jadi kita sediakan kamar yang bagus Yang bersih Dan biasanya pet owner yang titipin anabulnya Itu boleh anabulnya bermain di sini Jadi tidak dikandang terus Di kamarnya terus gitu Jadi mereka biasanya main sampai sore baru masuk gitu Bagi Anda yang ingin membawa anabul kesayangan Anda ke tempat ini Untuk sekedar bermain Anda hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar 85 ribu rupiah Yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung atau tambahan Di tempat ini Anda dapat membawa anabul kesayangan Anda Untuk bermain sepuasnya Bersama hewan-hewan peliharaan lainnya Yasinta Soekarnata melaporkan Perkembangan industri ekonomi dari sektor tanaman hias Terus terjadi di kalangan pecinta tanaman Hingga kini variasi bentuk dan juga warna daun Dengan corak yang beragam masih menjadi incaran Sejak pandemi tahun 2021 kemarin Geliat para penghobi tanaman hias di Provinsi Bali Terus mengalami perkembangan yang signifikan Setelah sebelumnya ramai dengan berbagai event anggrek Serta platiserium atau paku tanduk rusa Hingga saat ini memelihara atau membudidayakan tanaman hias Dengan corak daun farigata Juga menjadi salah satu pilihan para pecinta tanaman di Bali Farigata atau istilah untuk menyebut Kelainan genetik variasi warna corak daun Pada tanaman hias ini Dijadikan koleksi tersendiri Bagi kolektor Serta menjadi peluang bisnis menarik Untuk penjual tanaman Penjual sekaligus penghobi tanaman hias farigata Ijong mengatakan Tanaman hias merambat farigata Merupakan tanaman yang memiliki harga jual yang fantastis Bahkan tanaman ini dijual dengan harga perhelai daunnya Ya corak farigatanya itu yang semakin coraknya bagus Semakin dia mahal Karena ibarat kata lukisan lah Kalau lukisannya semakin bagus Nah itu di harganya nilai plusnya Biasanya kalau tanaman farigata itu kita pakai metode Kita kasih sinar matahari pagi Istilahnya dia membutuhkan sinar yang lebih terang Cuma tetap ada naungan tapi sinarnya terang Dari segi perawatan Tanaman farigata merupakan tipe tanaman Yang memerlukan perhatian Serta perawatan khusus Selain ditempatkan pada ruangan Yang tidak terkena sinar matahari langsung Penyiraman dilakukan 3 hari sekali Dan pemupukan yang tepat Akan membantu pertumbuhan tanaman Yang dapat selalu menghiasi rumah Pram dan Yadi melaporkan Saudara berikut kami hadirkan informasi Perakiran cuaca untuk tanggal 6 Oktober 2024 Yang akan disampaikan Perakirawati BBMKG wilayah Tiga Denpasar Diana Hikmah Halo pemirsa TVRI Berikut kami sampaikan Perakiran cuaca di Provinsi Bali Berlaku untuk tanggal 6 Oktober 2024 Dimana cuaca secara umum diprediksi cerah berawan Dan berpotensi hujan ringan hingga sedang Di wilayah Bali bagian tengah Barat dan utara pada siang hari Sementara di wilayah Bali bagian selatan dan timur Pada malam hari Lalu sehudara diprediksi berkisar Antara 21 hingga 32 derajat celcius Dan angin umumnya bertiup Dari arah timur hingga tenggara Dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam Himban kepada masyarakat Agar mewaspadai potensi hujan Yang dapat disertai dengan petir ataupun kilat Di wilayah Bali bagian utara dan tengah Serta potensi tinggi gelobang laut Yang dapat mencapai 2 meter Di sepanjang perairan selatan Bali Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 Dan selanjutnya kembali ke studio Terima kasih Sedara demikianlah Bali hari ini Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik Dan juga via Satelit Telkom 4 Sebelum kami akhiri Kami mewakili manajemen dan karyawan-karyawati TVRI Stasiun Bali Mengucapkan selamat hari raya kuningan bagi umat sedarma Semoga ide sang yang widi memberikan kesejahteraan dan juga kedamaian di bumi Akhirnya kami mewakili kerabat kerja bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda